Akhirnya, Loli minta maaf ke Nikita Mirzani Nikita Mirzani menyambangi Polda Metro Jaya, Kamis 3 Oktober 2024 Kedatangan Nikita Mirzani dan kuasa hukumnya berkaitan untuk melaporkan pengacara resmen Arif Nasution dan kliennya Fadel Bajideh Dirinya mengungkap alasan membuat laporan karena terlapor diduga menyebarkan data pribadi anaknya Laura Mezani alias Loli Terlebih, putri sulungnya itu masih berstatus di bawah umur yakni 16 tahun Usai membuat laporan, Nikita Mirzani juga sempat mengungkap tentang putri sulungnya yang saat ini tengah berada di safe house Nikita, sapaannya, mengatakan dia sudah bisa berkomunikasi dengan sang putri melalui sambungan telepon Komunikasi terus kok pakai handphone dari yang jaga di safe house Kata Nikita dikutip dari tayangan Youtube pada Jumat 4 Oktober 2024 Lebih lanjut, diungkap Nikita Loli sudah mau menerima panggilan telepon darinya Hal itu karena Nikita yakin sang putri tahu bagaimana perjuangannya untuk menjaga Loli Maulah, dia tahu kok orang tuanya berjuang buat dia kayak apa tahu Sambungnya Lebih lanjut, Nikita menceritakan Saat berkomunikasi dengan sang putri Loli sudah meminta maaf atas perbuatan yang dia lakukan selama ini Udah sedikit ngomong sama Laura Dia bilang, I'm so sorry Ami Sama apa yang udah aku lakukan Ya pelan-pelan lah nanti dia akan ngomong sendiri Ungkapnya, Nikita juga yakin bahwa sang putri akan menyadari bahwa orang-orang yang selama ini dekat dengannya Dan yang kerap dimintai tolong adalah orang yang salah Mungkin lambat laun Laura akan tersadar pilihan dia salah Waktu saat dia emosi mungkin mendekati orang-orang yang salah Dan didekati orang-orang yang salah Jadi, kalau sekarang dia udah bisa berpikir bahwa selama flashback selama 2 tahun kurang ini Yang deketin dia Yang juga minta tolong sama dia Ternyata orang-orang yang salah Pungkas Nikita Mirzani Nikita Mirzani sebenarnya cukup percaya diri Laura akan menyadari ketulusannya Dia menegaskan Apa yang dilakukannya sejauh ini demi melindungi putrinya Laura pasti tahu Saya berjuang untuk dia seperti apa Mungkin Laura baru sadar selama 2 tahun ini Dia didekati laki-laki dan dikelilingi orang-orang yang tidak baik Ujar sang aktris menambahkan Nikita Mirzani bersyukur komunikasi dan hubungannya Dengan Laura yang sempat rusak kini berangsur membaik Dia bahkan kerap berkomunikasi dengan sang anak melalui petugas rumah aman Perseturuan Nikita Mirzani dan Laura Mezani semakin memanas Setelah remaja 17 tahun itu kembali ke tanah air Niki kemudian melaporkan Fadal Bajide Atas dugaan persetubuhan dan aborsi pada anak di bawah umur Ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 12 September 2024 Nah gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa tulis tanggapan di kolom komentar ya See you Until next time